Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Brown Factor Setelah UFC telah mengumumkan secara resmi yang di upload di akun instagramnya dan juga di akun twitternya Bahkan diumumkan juga melalui iklan di T-Mobile Arena Dimana John Jones akan melawan si Rilgan dalam debut kelas heavyweightnya Langsung dalam perebutan sabuk kelas heavyweight Dan bukan hanya sekedar sabuk interim, tapi sabuk yang tak terbantahkan Yang akan berlangsung di T-Mobile Arena yang berkapasitas 20 ribu orang Di UFC 285, tanggal 4 Maret 2023 Di dalam event ini, ada yang mengejutkan, terutama dalam bursa taruhan Dimana sepanjang karirnya John Jones tidak pernah menjadi underdog Kecuali hanya di awal-awal karirnya di UFC Yaitu di dua pertarungan pertamanya John Jones di UFC Yaitu saat debutnya di UFC, saat melawan Andre Guzmao Dan yang kedua di pertarungan keduanya di UFC, yaitu saat melawan Stefan Bonar Selebihnya, John Jones selalu menjadi favorit Alias tidak pernah menjadi underdog sama sekali Namun, dalam beberapa gambar yang beredar Menunjukkan bahwa John Jones justru menjadi underdog untuk melawan si Rilgan Dimana di gambar yang pertama, John Jones dianggap plus 120 Sedangkan si Rilgan dianggap minus 150 Di gambar yang kedua, John Jones dianggap plus 100 Sedangkan si Rilgan dianggap minus 120 Di gambar ketiga, John Jones dianggap plus 160 Sedangkan si Rilgan dianggap minus 185 Lantas, apakah pantas seorang John Jones menjadi underdog? Atau apa yang membuat John Jones menjadi underdog? Keen? Karena ini adalah kelas yang berbeda, alias bukan kelasnya John Jones Perlu diketahui bahwa naik dari kelas light heavyweight ke kelas heavyweight Itu jauh berbeda ketika ada yang naik dari kelas featherweight ke kelas lightweight Atau dari kelas lightweight ke kelas welterweight Atau dari flyweight ke bantahweight Itu jelas sangat berbeda Karena John Jones sendiri berkata bahwa Aku seperti naik 3 divisi Yap, jika kelas lainnya ketika pindah Hanya selisih 10 hingga 15 pound saja Sedangkan dari light heavyweight ke kelas heavyweight itu berbeda hingga 60 pound Jelas suatu perjalanan yang amat sangat panjang untuk bisa naik ke kelas heavyweight Nah, karena perbedaan bobot yang sangat jauh Para fans meragukan Apakah John Jones mampu bertarung 5 ronde Atau apakah ini mempengaruhi stamina-nya John Jones Nah, kalau menurut gue 2 tahun puasa tidak bertarung adalah waktu yang bahkan terlalu lama Untuk penyelesaian berat badan Dan sudah pasti sudah terbiasa Dengan berat badan barunya ini Dan ketika sesi latihan pun Gerakan John Jones pun masih terlihat cepat Kenapa gue bilang 2 tahun itu adalah waktu yang terlalu lama? Karena dulu ketika Daniel Cormier naik ke kelas heavyweight Itu hanya butuh 6 bulan untuk bertarung ke kelas heavyweight Hingga akhirnya menjadi double champ Jadi, tidak diragukan lagi soal kardio John Jones di heavyweight Dan gue rasa hanya aspek itu saja Yang membuat orang-orang ragu Atau menjadikan John Jones sebagai underdog Selebihnya, apa yang diragukan dari seorang John Jones? John Jones dianggap sebagai fighter paling berbakat sepanjang sejarah MEMA Tidak ada satupun fighter yang punya kesempurnaan seperti John Jones Dalam hal kelengkepan senjata Gak percaya? Oke, kita bahas dulu dari segi striking Gaya bertarung John Jones ketika pertarungan atas Tidak seperti fighter lain Yang hanya mengandalkan setidaknya satu senjata Seperti Umar Nurmagomedov Yang mengandalkan tendangan Atau Dasin Fourier Yang sangat mengandalkan kedua tangan Atau Lefera yang mengandalkan pertarungan jarak satu siku Atau Jasin Gheji yang mengandalkan low kick Atau Cyril Gun yang mengandalkan foot walk Sedangkan John Jones, ia kuat dari segi pressure Serangannya sangat amat variatif Anda tidak bisa berdiam saja memperhatikan gerakan tangannya Karena seringkali secara tiba-tiba Kaki John Jones mendarat entah di kepala Anda Atau di bodi Anda Atau tiba-tiba sendi ACL Anda ropek Karena oblik kick Semua tendangan John Jones sangat mematikan Lalu bagaimana dengan kedua tangannya Wah ini pun sama lengkapnya Karena John Jones tidak hanya mengandalkan hook atau jab Tapi punya banyak variasi serangan elbow Dan makin rumit karena John Jones adalah salah satu faktor Yang mampu switch stance dengan baik Alias John Jones bisa menjadi orthodox Bisa juga menjadi shot bow Dalam artian John Jones adalah unorthodox Saking mengerikannya strikingnya John Jones John Jones punya rekor 10 penahan knockout Belum lagi John Jones punya dagu granit Dimana John Jones tidak pernah sekalipun knockdown Lalu bagaimana soal grapplingnya Wah kalau ini sangat amat jangat diragukan John Jones sudah menjadi seorang grappler sejak sekolah John Jones membedakan dirinya dengan faktor lainnya Seperti misalnya Kamar Usman Walaupun Kamar Usman sangat kuat dalam hal gulat Tapi Kamar Usman sangat buruk dalam hal tunsian Sedangkan John Jones ia bisa menjatuhkan lawan Bisa dengan teknik gulatnya Bisa juga dengan teknik judonya Dan ketika Anda sudah di bawah John Jones bisa menghabisi Anda dengan cara apapun Entah dengan ground and pound yang sangat brutal Dimana Chelsonen sudah menjadi salah satu korbannya Karena John Jones tidak hanya mengantam lawan dengan kepalan tangan Tapi juga dengan berbagai macam teknik elbow Yang saking banyaknya teknik John Jones sampai lupa aturan bahwa teknik 12-6 elbow dilarang oleh UFC Hingga John Jones di diskualifikasi Hingga dinyatakan kalah Selain dengan ground and pound John Jones juga punya kemampuan kuncian yang mematikan Salah satu buktinya adalah John Jones punya 6 kemenangan submisi Dan salah satu kemenangan submisinya Yang sangat dikenang oleh fans MMA lama adalah Yaitu dimana seorang Lioto Machida digiyutin cok Hingga Lioto Machida pingsan Nah tentu sangat aneh jika John Jones menjadi underdog Cyril Gun meladeni gulatnya Francis Gano saja Yang terbilang baru belajar gulat Cyril Gun kewalahan Apalagi melawan gulatnya John Jones Dan ada yang bilang bahwa Yang membuat Cyril Gun tidak mampu melawan gulatnya Gano adalah Karena Gano mengandalkan berat badannya Karena pada saat itu mereka selisih sekitar 10 pound Nah tentu menjadi kelemahan Cyril Gun ketika berhadapan dengan John Jones Karena Cyril Gun selalu bermain dengan berat 247 pound Ketika melawan siapapun Angka yang terbilang ringan bagi kelas ini Sedangkan John Jones benar-benar mengejar overweight Dimana John Jones terus berusaha lebih dari 260 pound Sehingga sudah diketahui Cyril Gun akan kewalahan Meladeni beratnya seorang John Jones Apalagi John Jones punya senjata paling mematikan Yaitu Fight IQ Nah kalau penilaian teman-teman gimana? Nah selain bicara soal penilaian atau prediksi Ada beberapa cuitan yang menarik Soal reaksi para komentas MMA Soal pengumuman resmi Cyril Gun vs John Jones Yang pertama Cyril Gun Dengan mengatakan impian besar Lalu cuitan John Jones yaitu Juara tahun 2023 Lalu cuitan dari Henry Sehudo Selalu suatu penghormatan untuk bekerja dengan John Jones Petarung terhebat dalam sejarah MMA Sekarang saatnya dia menambah warisan itu Dengan gelar kelas berat UFC pertamanya Tidak sabar menunggu John Jones vs Gun Hashtag UFC 285 Mark Raimondi Dana White berkata John Jones menandatangi kontrak 8 pertandingan baru Derek Branson John Jones vs Cyril Gun dikonfirmasi untuk UFC 285 Kominifan yang bagus untuk acara utama Dan Branson vs Dracus De Plessis Mark Raimondi Dana White berkata John Jones benar-benar siap melawan siapapun Dia tidak peduli siapa itu Kami bisa bertarung dengan John Jones di bulan Oktober, November, Desember Tapi kami menginginkan pertarungan ini dengan Francis Gano Nah itulah obrolan kita hari ini Apa tangan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dan terima kasih Terima kasih